Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara China, atau Republik Rakyat Tiongkok. Negara dengan penduduk terbesar, yaitu dengan populasi hampir 1.5 penduduk yang ada di dunia, atau di angka sekitar 18 persen. Tidak terbantahkan lagi, perkembangan teknologi di negara ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan perkembangan teknologinya ini, hampir dipastikan dapat ditemui produk negara Tiongkok dimanapun berada. Namun banyak pro kontra dengan negara ini, banyak pihak yang mengatakan bahwa produk buatan Tiongkok, adalah produk yang berada di bawah standar dan merupakan produk-produk tiruan, yang hanya menjiplak dari negara lain. Kita tidak bisa menutup mata, faktanya, dengan produk-produk dengan banyak pihak yang mengatakan bahwa itu merupakan produk tiruan, tetapi, produk-produk Tiongkok dengan mudah bisa menjamur di mana-mana. Kenapa produk Tiongkok mudah menjamur? Salah satu strategi menarik negara Tiongkok yaitu dengan menurunkan harga jual produk. Tentu, dengan menurunkan harga jual tersebut, Tiongkok harus mengorbankan salah satu aspek, yaitu dengan kualitas produk. Strategi yang cukup cerdas, yaitu memasarkan produk di bawah harga yang ditawarkan kompetitor. Sebenarnya banyak juga produk Tiongkok yang juga berkualitas, tetapi, dengan catatan harga produk juga tentu akan lebih mahal. Bisa dibilang, pada dasarnya semua mengacu pada ada harga ada kualitas. Kembali ke pembahasan awal, bagaimana teknologi pesawat terbang buatan Tiongkok yang bisa dikatakan bisa berkembang pesat, dan tentu bukan tidak mungkin, beberapa tahun ke depan bisa menggeser dominasi pesawat-pesawat buatan negara barat. Yang pertama adalah, diproduksinya pesawat tempur siluman, Chengdu J-20. Saat ini hanya ada tiga negara, yang mampu membuat jet tempur generasi kelima, yaitu Rusia, Amerika Serikat, dan juga Tiongkok. Banyak yang mencela pesawat buatan Tiongkok ini. Banyak yang mengatakan bahwa Chengdu J-20 merupakan jet tempur jiplakan, jet tempur yang belum teruji, dan komentar miring lainnya. Tetapi patut diapresiasi langkah negara Tiongkok ini, lebih baik dikatakan negara peniru tetapi berhasil memproduksi pesawat sendiri, daripada tidak berusaha sama sekali. Chengdu J-20, terbang perdana pada tanggal 11 Januari tahun 2011, dikembangkan dan diproduksi oleh Chengdu Aircraft Industry Group, dan saat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara Tiongkok. Tiongkok tidak hanya memiliki satu tipe saja jet tempur generasi kelima, ada satu lagi jet tempur generasi lima buatan Tiongkok yaitu Shenyang J-31, yang berhasil terbang 19 bulan kemudian setelah Chengdu J-20 terbang perdana, atau tepatnya tanggal 31 Oktober tahun 2012, jet tempur Shenyang J-31 terbang perdana. Selanjutnya adalah, pesawat komersil Komek C-919 yang berpotensi menggeser dominasi Boeing dan Airbus. Saat ini, ada dua jenis pesawat buatan Boeing dan Airbus yang paling laku di pasaran, yaitu Boeing 737 dan juga Airbus A-320. Dengan hal tersebut, Tiongkok mencoba untuk masuk dan mematahkan dominasi dua perusahaan besar tersebut, langkah Tiongkok, adalah dengan menghadirkan pesawat Komek C-919. Komek C-919 merupakan pesawat turbofan, dengan dua mesin dan kapasitas 160 hingga 170 penumpang, dikembangkan dan diproduksi oleh Commercial Aircraft Corporation China. Pesawat ini, terbang perdana pada tanggal 5 Mei tahun 2017. Program pengembangan Komek C-919 diumumkan pada tahun 2008, dan mulai produksi prototipe pada Desember tahun 2011. Tentu, waktu yang terbilang cukup cepat untuk pengembangan sebuah pesawat terbang. Ditenagai oleh mesin yang diproduksi oleh perusahaan yang berasal dari Perancis dan Amerika Serikat, yaitu, CFM International LEAP, mesin sejenis yang dipakai oleh Boeing 737 MAX dan Airbus A320 Neo Family. Tidak berhenti di situ saja, Tiongkok mencoba mengembangkan mesin buatannya sendiri yang nantinya dipasangkan ke pesawat Komek C-919, yaitu, dengan mengembangkan mesin AC-AECG-1000A. Mesin pesawat Tiongkok tersebut diproduksi oleh AECC, Commercial Aircraft Engine Shanghai, dengan tipe high bypass turbofan. Tentu, langkah yang bagus bagi Tiongkok, yang kedepannya mampu memproduksi pesawat sekaligus mesinnya. Memang saat ini, ada banyak pro-kontra dengan negara Tiongkok, karena memang banyak budaya kita yang berbeda atau kontras dengan kebanyakan budaya dari negara Tiongkok. Mau tidak mau, pasti ada perbedaan dari semua negara di dunia ini. Kita tidak boleh menutup mata, bahwa memang perkembangan teknologi negara Tiongkok cukup berkembang pesat. Perkembangan pesat teknologi milik Tiongkok itulah yang seharusnya kita tiru, dan tentu kita buang dan jangan tiru hal-hal yang menurut kita kurang pas, tentu saja, karena perbedaan budaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.